Ditetapkannya, Saudara Joni Malik sebagai tersangka, itulah merupakan bahagia dari proses hukum yang harus dilalui. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, kekalkan pers, dan saya hormati. Suasana sore hari ini pasti satu suasana yang berbeda dari suasana pertemuan-pertemuan kita di tempat ini dan beberapa kali pertemuan dengan kawan-kawan semuanya. Sesujurnya harus saya katakan, dalam kemasinan saya, baik saudara pribadi, maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai, Mas Dem, berserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada, dan tentu juga tidak terlepaskan dari seluruh selanggur. Baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRT, Partinas, dan seluruh Indonesia. Kami dalam suasana penuh-penuh. Kesegihan yang sukar untuk kami tutupu. Kami berupaya untuk membentuk ini, kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami berupaya untuk itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami, sesungguhnya apa yang ada dalam nurani di tempat-tempat, ada kesedihan, keperlihatan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami, kasus perlihatan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini, kepada Sekretaris Genfao PP-Pakim Masjid. Saudara kami, Joni Mati. Saya ingatkan sekali lagi. Kami berduka untuk itu. Saudara-saudara kesemua, ditetapkannya, Saudara Joni Mati, Sebagai tersangka, kita telah mengubahkan bahagia dari proses hukum yang harus dilalui. Apa sikap Nasden? Jelas tidak pernah berbeda. Dari kompeten awal partai ini dirikan, kami ingin tetap berada di bagaimana terdepan, ingin menegakkan, prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu-waktu. Kita berhukum. Kita berikan kehormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga-warga yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada gara yang paling ke depan untuk memberikan konstribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengepankan profesionalisme dan moralitas. ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap hormati diri. Tetapi sukar untuk memusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar. ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar. kalau benar mungkin hukum awal nanti yang akan dihadapkan kepada diri. Jadi sekali lagi saya terkaskan kita menghargai proses hukum ini. kedua kepada Partai Nasdem saya sudah ingatkan seluruh selaku ini untuk tetap bekerja seperti biasa tidak mudah terprovokasi jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengandung domba diantara kita satu sama lain karena kita lebih mendepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasionalnya kita ini jelas komitmen kami kedua dan yang ketiga menihak tugas dan kesibukan posisi dan peran ke sekjenak maka pada hari ini kami telah menetapkan memutuskan saudara Haji Muhammad Taslim Harvali Taslim sebagai pelaksana tugas kesekjenan inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara-saudara semuanya dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara-saudara semuanya ingin bertanya selaku puju pimpinan Partai saudara-saudara boleh bertanya kesedihan yang sukar untuk kami tutupin kami berpaya untuk menutupin ini kami berpaya untuk kami tetap tegar bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya kami berpaya untuk menutupin ini tapi kalau teman-teman bisa memahamin sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya ada kesedihan keperihan hati tidak seperti biasanya saya memahamin kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh Partai ini tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal TPP Partai Mas Den saudara kami Joni Plath saya harus katakan sekali lagi kami berduka untuk ini saudaraku semuanya ditetapkannya saudara Joni Plath sebagai tersangka itulah merupakan bahagia dari proses hukum yang harus dilaluin apa sikap Nasdem jelas tidak pernah berbeda dari komembel awal Partai ini dirikan kami ingin tetap berada di garda terdepan ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita berhukum kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan konstribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengelepankan profesionalisme dan moralitas ini jelas dari proses hukum ini harus kita hormati kami tetap menghormati tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar kalau benar mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada ini jadi sekali lagi saya tengkaskan kita menghargai proses hukum ini kedua kepada partai nasdem saya sudah ingatkan seluruh selagur day ini untuk tetap bekerja seperti biasa tidak mudah terprovokasi jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba diantara kita satu sama lain karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasionalnya ini jelas komitmen kami kedua dan yang ketiga mengingat tugas dan kesibukan posisi dan peran kesekjenak maka pada hari ini kami telah menetapkan memutuskan saudara Haji Muhammad Taslim Karbali Taslim sebagai pelaksana tugas kesekjenan inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku buku pimpinan partai ini soal saudara boleh bertanya apa saja terima kasih nah lalu lintas sinar kita terbaik-baik ya datang kompas Andika Andika Ilman mana lagi TV ya tiga dulu ya silahkan ini Pak Suria sudah dua kali mengajari yang keras siap mohon izin Pak Suria dan jajaran Helipar dan Nasjem mohon izin bertanya Pak Suria ini sudah kali kedua Sekjen Park dan Nasjem yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasjem dengan istana akan seperti apa Pak terima kasih baik silahkan selamat sore nanti dari kata data dari kata data Pak kata data ada dua pertanyaan pertama tadi siang kejagung tadi siang kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini aliran dananya ke parpol nah dari tanggapan Pak Suria Palo sendiri menanggapi strategi kejagung itu seperti apa dan yang kedua tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Mencom Info akan digantikan oleh PLT berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain di kabinet dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet ilman Pak dari IDN Times izin Pak terkait dengan kasus ini Pak Suria beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi lebih baik partai Nasdem buat apa dipertahankan itu Pak apakah sekarang masih berlaku seperti itu kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di resapel Pak nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni terima kasih Pak baik jadi ada dua peristiwa dua-dua sekjen yang satu kasus 200 juta rupiah dia masuk tahanan untuk sekian tahun kasus gratifikasi dia telah menyesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas yang kedua Joni Pelatih terserah pendalaman pemuktian yang mungkin lebih dalam nanti tapi hari ini saya simak baik-baik terangkan daripada kampus Pak ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan ya semakin sedih lagi kita terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kemasitas dirinya sebagai menteri sebagai sekjen partai terlalu mahal terlalu mahal kita tetap mengandung menganut ajas praduga tidak bersalah tidak ada diantara kita yang memastikan diri kita ini terpas dari kesalahan kesilapan kebodohan bahkan dosa itulah arti kehadiran kita sebagai manusia kita berupaya yang sebaik-baiknya sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi bahwa saya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang tapi niat baik kita juga tidak pernah padam tidak pernah ada PR sebarangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal dan itu bukan satu rupiah bukan dua ratus juta mungkin triliunan dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu ini hanya catatan perbandingan bagi kita mencari kesalahan satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata saya sudah berpikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Jodi Belati di Resapolnya kita terima kita konsisten karena kita katakan itu hak berogati presiden dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan agar konsistensi itu paling tidak itulah sumpah sih yang bisa diberikan oleh partai ini dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada ini yang jelas ulangin pertanyaan Anda tadi ya kan tadi siang Pak Paldo apa namanya mengatakan bahwa tugas Mekominfo akan di pemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang apakah Nasdem pada nantinya pada kecepatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Jodi atau seperti apa kalau kita konsisten ini hak berogati presiden bagaimana kita mengajukan salah-salah presiden gak suka gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden sekali lagi itu adalah hak perkatif presiden oke next aliran dana ini bagus ini yang memang digendakin oleh partai ini partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya sekali lagi saya katakan transparansi yang seutuhnya pereksa seluruh yang kemungkinan dari ujung kiri ke ujung kanan dari barat timur atas bawah siapa saja yang terlibat pereksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun termasuk partai Nasdem ini Nasdem welcome itu kita menyambut itu dan berikan juga hukuman yang setimpul tanpa ada lag spesialis dalam pengertian privilege si A boleh diperiksa sisi tidak boleh diperiksa semakin sedih lagi kita semakin sedih tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme kejaksaan agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya kalau kawan-kawan tanya Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan agar semua kita tuntaskan kalau tidak sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan sesuatu misi besar membawa kemajuan bangsa dan negara menjaga demokrasi negeri ini dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita itu kira-kira Pak pertanyaan Pak dari dari saya Ramli dari Times Indonesia saya pengen minta tanggapannya dari Pak Suryapalo tentang yang sudah rame di media sosial ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat bahwa kasus ini ada intervensi dari kepuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Suryapalo mungkin ya pendua Anies dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat mungkin itu Pak bagaimana tanggapannya Pak tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang apakah itu benar saya pikirkan ulang jadi dalam proses itu saya berkontemplasi sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking gak ada itu intervensi sangat jauh ini tapi kita gak tau esok hari kita gak tau siapa yang garanter bahwa kasus ini tidak diintervensi mungkin sekarang saat ini tidak besok lusat minggu depan bisa saja terjadi jadi tanggapan saya semuanya apabila kita sayang pada negeri ini buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas buanglah kepentingan-kepentingan sesat jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita itu izin pak saya adi dari tv1 ingin bertanya mengenai pencalegan pak joni plate apakah ada pengaruh dan elektabilitas nasden mengenai pencalan anis terima kasih ya kawan-kawan tau itu sebenarnya pertanyaan anda bisa jawab pengaruh pasti ada institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali eh kalau wartawan barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini nasdem itu memang udahlah memang itu partainya boset itu gak ada artinya itu lemah itu salah itu bohong itu memang gak perlu kita hukum itu rusak itu elektoral tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik dan itulah peran berkata-kata institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya daripada profesionalisme dan etik yang kita miliki Bapak izin sedikit lagi Bapak mau tanya saya rumondang dari Detikom mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Pelate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkom Info sebelum ini kemudian soal pencalaikan Pak Pelate yang sudah berjalan apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa kemudian apa tadi soal bantuan hukum kepada Pak Pelate terkait hal ini seperti apa terima kasih Pertama sebagai Sekretaris Jenderal dan saya dan saya dalam kawasan sebagai Ketua Umum tentu saya wajib mendalamin kasus ini toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam berapa waktu Johnny juga sudah ada periksa berapa pertanyaan saya sederhana Bung Tau saya Ketua Umum disini menyerahkan semua energi dan idealisme saya waktu dan tenaga pikiran saya saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastur kekuasaan dan pemerintah saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini satu hal yang saya minta dari Anda jujurlah Anda ada terlibat atau tidak hal yang prinsipil sekali kalau ada urusan tetek bengek saya tidak campurin hal yang prinsipil sekali yang bisa merusak kita semua dialog ini satu kali dua kali tiga kali dia menyatakan keadaan itu yang pertama makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialamin oleh dirinya hari ini yang diborgol saya membayangkan bukan hanya anaknya istrinya cucunya itu barangkali yang menyatuh rasa human tapi itulah konsekuensi yang juga harus di bayar oleh kedua mengenai masalah pencalekan ini kita akan konsultasikan dengan KPU kalau kalau memang KPU menyatakan oke kita masih mengadu ajas perception of inotion praduga tidak bersama jelas bantuan hukum wajib kawan-kawan di luar partai kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih apalagi sekretaris jenderal partai wajiban kita untuk memberikan baik kawan-kawan semuanya selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya